Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa pada pelajaran PPKN kelas 12 semester 5 Hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance Nah bagaimana pelaksanaan pemerintahan yang baik? Mari kita ikuti videonya kali ini Baiklah pelajar Skapsa kita mulai materi kali ini Pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Satu memahami pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance Dengan berlandaskan nilai-nilai ketungganan yang mahasiswa Yang kedua memahami pentingnya Berlaku jujur dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance Baik yang kita bahas pertama tentang pengertian good governance Good governance itu berasal dari bahasa Inggris Yang pada umumnya diartikan pengelolaan yang baik atau penyelenggaraan yang baik Good governance diartikan tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai Yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik Untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian Tadi tentang pengertian Jadi dalam pelaksanaannya nanti pemerintah harus bisa menjalankan yang terbaik Sesuai dengan proses pelaksanaan pemerintahan yang baik Sesuai dengan program-program yang telah ditentukan Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP UNDP merupakan jaringan pembangunan global PPP Yang mana bisnis ini suatu organisasi yang membantu sumber daya masyarakat Untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik Prinsip-prinsipnya Yaitu ada partisipasi Semua warga negara diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung Prinsip yang berikutnya Tegaknya supermasi hukum Atau yang sering disebut rule of law Di sini hukum merupakan aturan yang paling tertinggi dalam suatu negara Jadi jika ada yang melanggar hukum Harus dikenakan sanksi hukum Prinsip yang berikutnya Transparansi Di sini harus ada Keterbukaan dalam segala hal Salah satu yang menjadi persoalan Di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus korupsi Nah salah satu kasus tersebut Pemerintah harus bisa menyelesaikan secara transparan Seperti itu maksudnya Prinsip yang berikutnya Adanya daya tanggap Atau rate responsif Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat Prinsip yang berikutnya Adanya orientasi kesepakatan Pengambilan keputusan itu Tidaknya dilakukan secara musyawarah Untuk mufakat Sesuai dengan keberadaan negara demokrasi Prinsip yang berikutnya Adanya keadilan Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan Prinsip selanjutnya Efektivitas dan efisiensi Nah disini pemerintah harus mampu menyusun perencanaan Yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat secara rasional Prinsip yang berikutnya Akuntabilitas Atau yang disebut dengan pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Kejabat publik terhadap masyarakat Yang memberinya delegasi dan kewenangan Untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka Ini benar-benar harus bisa dipertanggung jawabkan Visi yang berikutnya Maaf Prinsip yang berikutnya Visi strategis Ini pandangan-pandangan strategis Untuk menghadapi masa yang akan datang Karena perwujudan good governance Itu merupakan kemajuan teknologi yang begitu cepat Baik pelajar skapsa yang hebat Itu tadi prinsip-prinsip good governance menurut UNDP Sekarang Saya lanjutkan Prinsip-prinsip menurut Bapenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prinsip yang pertama Mempunyai pandangan jauh ke depan Ini maksudnya Mampu merumuskan gagasan Atau ide yang berupa Pelayanan publik di berbagai bidang Prinsip yang kedua Tata pemerintahan yang bersifat terbuka Di sini maksudnya Merupakan konsepensi dari pelaksanaan demokrasi Jadi semua harus dilakukan Dilaksanakan secara terbuka Prinsip yang ketiga Tata pemerintahan yang cepat tanggap Atau responsif Nah karakteristik ini dibutuhkan Karena selalu ada kemungkinan munculnya situasi Yang tidak terduga Mungkin ada rencana atau rancangan yang kurang sempurna Prinsip menurut Bapenas Yang keempat Tata pemerintahan yang bertanggung jawab Dalam penyelenggaraan pemerintahan Ini diawali dari penyusunan program Pelayanan publik Pembangunan Pembiayaan Seperti pelaksanaan Pemantauan dan penilaian Sehingga program tersebut Bisa memberikan hasil yang optimal Prinsip yang kelima Tata pemerintahan yang berdasarkan Profesionalitas dan kompetensi Pemberian layanan publik Dan pembangunan membutuhkan Aparat pemerintah yang memiliki Profesional sesuai Yang dibutuhkan Dan bisa menempatkan aparat Secara tepat Seperti itu maksudnya Terus prinsip Yang ke enam Tata pemerintahan yang menggunakan Struktur Dan sumber daya Secara efisien dan efektif Nah disini agar dapat Meningkatkan kinerja Dibutuhkan Dukungan struktur yang tepat Baik dari pusat Maupun dari daerah Agar dana itu Benar-benar Bisa dimanfaatkan Secara efisien Prinsip yang berikutnya Yang ketujuh Tata pemerintahan yang Terdesentralisasi Upaya Mendelegasikan Kewenangan pusat Kepada daerah Untuk dapat Mengurusi rumah Tangganya sendiri Berikut Prinsip Yang ke delapan Tata pemerintahan Yang demokratis Dan berorientasi Pada Konsensus Perumusan Kebijakan Tentang pelayanan publik Dan pembangunan Di pusat Maupun di daerah Itu dilakukan Melalui Demokrasi Jadi tidak Ditentukan oleh Sepihak Prinsip yang ke sembilan Tata pemerintahan Yang mendorong Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Ini Telah Diperlukan Agar penyelenggaraan Pemerintahan Dapat Mengenal Lebih dekat Kepada Warganya Masih ada lagi Yang ke sepuluh Yaitu Tata pemerintahan Yang mendorong Kemitraan Dengan swasta Dan masyarakat Dalam rangka Mewujudkan Tata pemerintahan Yang baik Peranan swasta Dan masyarakat Sangatlah penting Jadi untuk Melaksanakan Pemerintahan Yang baik Diperlukan Hubungan Kemitraan Yang baik pula Antara masyarakat Dan swasta Prinsip Yang ke sebelas Tata pemerintahan Yang menjunjung Supremasi Hukum Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan pelaksanaan Pembangunan Sering terjadi Pelanggaran Hukum Dan Yang melanggar Itu tidaknya Bisa diproses Dan dipindah Secara Hukum Sesuai Dengan Hukum Yang berlaku Prinsip Yang ke dua belas Kesenjangan Maaf Tata pemerintah Yang memiliki Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan Jadi Kesenjangan ekonomi Merupakan Kesenjangan Tingkat Kesejahteraan Nah Akibat Kesenjangan Dapat terjadi Disintegrasi Bangsa Dari sini Upaya Mengurangi Berbagai Kesenjangan Merupakan Wujud Nyata Dari Tata pemerintahan Yang memiliki Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan Prinsip Yang ke tiga belas Tata pemerintahan Yang memiliki Komitmen Pada Tuntutan Pasar Bantuan Pemerintah Untuk Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Seringkali Tidak Dikuti Oleh Pembangunan Pemantapan Mekanisme Pasar Nah Usaha Pemerintah Untuk Menanggulangi Ini juga bisa Dikatakan Tata pemerintahan Yang baik Yang memiliki Komitmen Pada Tuntutan Pasar Prinsip Yang terakhir Tata pemerintahan Yang memiliki Komitmen Pada Lingkungan Hidup Nah Disini Masyarakat Pada Dewasa Ini Banyak Mengalami Istilahnya Masalah Yang berkaitan Dengan Lingkungan Hidup Dan Lahan-lahan Kritis Semakin Bertambah Akibat Pertumbuhan Penduduk Kemudian Banyaknya Penebangan Hutan Liar Nah Contoh-contoh Seperti itu Merupakan Hal-hal Atau Sesuatu Yang dilakukan Oleh Orang-orang Atau Pihak-pihak Yang tidak Bertanggungjawab Kemudian Saya contohkan Lagi Di Kota Itu Pembangunan Berorientasi Pada Industri Sehingga Terjadi Polisi Maaf Polisi Udara Dan Masih Banyak Contohnya Nah Kewajiban Penyusunan Analis Mengenai Dampak Lingkungan Tersebut Merupakan Salah Satu Contoh Tata Pemerintahan Yang memiliki Maaf Yang memiliki Komitmen Pada Lingkungan Hidup Nah Dari 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 Prinsip Itu Tadi Anak-anakku Sekalian Dalam Tata Pemerintahan Yang Baik Itu Harus Benar-benar Didukung Maaf Maksud saya Dalam Kelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik Harus Benar-benar Didukung Oleh Prinsip-prinsip Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Nah Kalian Bisa Pelajari Lebih Lanjut Di Materi Yang Sudah Kalian Punya Dan Sekarang Kerjakan Tugasnya Kirim Ke Google Classroom Silahkan Dibaca Dan Dipahami Dua Tugas Tersebut Satu Lagi Tentang Ciri Diri Good Governance Menurut Laude Didam Nah Dirinya Di Sini Terwujudnya Interaksi Yang Baik Antara Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Adanya Komunikasi Kemudian Proses Penguatan Diri Sendiri Keseimbangan Kekuatan Dan Interdependian Tendensi Nah Dari Keterangan Atau Materi Hari Ini Bisa Disimpulkan Jadi Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Menurut Bab Penas Itu Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Termasuk Bagian Dari Prinsip Good Government Dan Salah Satu Wujud Nyata Supremasi Supremasi Hukum Adalah Penuntasan Kasus KKN Korupsi Kolusi Dan Negotisme Nah Materi Ini Masih Sangat Banyak Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Terima Kasih Dan Sampai Berjumpa Pada Video Yang Berikutnya Baik Baiklah Pelajar Skapsa Demikian Materi hari ini Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Sesuai dengan Karakteristik Good Governance Untuk Pengumpulan Tugas Melalui Google Classroom Jangan Lupa Like Dan Komen Untuk Mendukung Program Ini Klik Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Dan Share Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Salam Skapsa Bisa Sekolah Berbudaya Industri Berkarakter Birausaha Menjadi Idola Sekediri Raya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax